Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu jika ada limit X mendekati 0 dari sin AX per BX, maka ini hasilnya adalah A per B. Maka dari itu, di sini di soal diketahui bahwa ini limit X mendekati 0 dari sin 5X per 2X, maka langsung hasilnya sama dengan 5 per 2 atau 2,5. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.